Intro Assalamualaikum Sommet Ketemu lagi di Masalah Emang Ada Dengan ini Sindy Assalamualaikum Juga Mbak Inka Assalamualaikum Dimana kita akan berbagi wawasan Untuk fenomena-fenomena yang dianggap oleh aku sendiri Juga oleh aku juga Menjadi masalah Juga untuk Sommet-Sommet disana, disana, disana Boleh juga untuk kalau mau sharing Atau memberikan bantuan kepada Mia Untuk bahan tema kita yang akan kita angkat di tiap episodenya Silahkan lo menyampaikan ya Di episode kali ini nih, Kakak Indy Curhat lagi aku Kita selalu curhat Kita curhat untuk ada apinya Sebenarnya bukan curhat, karena ini semua banyak di alami Di antara kita Kita berbagi dari fenomena yang aku kalah Amin Jadi, aku sih gak kesel sebenarnya sih Mbak Inka Cuma bingung aja Aku tuh punya tetangga baru Udah tetangga baru Aku yang lamaan tinggal disitu Tapi aku tuh sering Kedengeran nih Dia tembok kita tuh satu tembok Kedengeran kalau dia suka marah-marah Plus Yang itu adalah Keponya Jadi, karena waktu itu Berapa kali itu mergokin Jadi, misalnya aku pergi Terus Si mamang di rumah Tutup pintu kan Terus dia dateng gitu Aku kan yaudah pergi-pergi aja dong Tapi pas pulang Tapi kenapa si ibu ke rumah mam Aku nanya dong Ada apa Kucingnya kabur lagi Kalau itu pernah kucingnya kabur ke rumah Enggak Dia nanya aja Ibu tuh Kalau pergi tuh Tiap hari Gitu Gitu Kok kepes ya Aku bingung deh Mbak Kalau yang kayak gitu Kalau dia marah-marah sama siapa maksudnya Ya gak tau Kedengerannya teriak-teriak di rumahnya Mbak Maksudnya kan Bukan marah sama Mimi Bukan Satu tembok ke kamar-kamar aku Oh Jadi, kadang-kadang aku suka Aku bisa tidur Aduh, kenapa tuh Gitu ribut Gitu Jadi, kalau misalnya aku Kan aku pengen ya Tetangga yang baik ya Mbak Itu harusnya gimana sih Mbak Gimana sih kita harus bersikap terhadap tetangga Ya kan Nah, kalau kita ingin Sikap kita selaras dengan kehendak Tuhan Ya tentunya kita harus pakai spiritual Sudut pandang spiritual Karena Kalau sudut pandang lingkungan Itu sulit sekali Membuat kita bisa Berperilaku selaras dengan kehendak Allah Ya Nah, kalau aku sih sebenarnya Kalau menurut aku itu sangat gampang ya Punya tetangga Misalnya seperti itu Ya, kalau misalnya dia bilang Misalnya nih Kenapa sih Ibu kamu pergi tiap hari ya Aku melihat itu sebagai satu Satu cara Tuhan Untuk aku introspeksi Misalnya Apa iya ya Saya pergi tiap hari Jangan-jangan Tugas sebagai benteng Gak saya kerjain Gitu Jadi justru Itu sebagai Masukan Masukan ya Karena Kadang-kadang kan kita banyak gak tau Kalau kita gak tau Ya, benar Ya kan Nah, jadi Kalau baru dikasih tau Ke orang yang banyak Kan kita suka gak sadar Gitu kan Nah, biasanya kan Kalau kita ingin memperbaiki diri Gitu ya Memang Tuhan tuh membantu Lewat seperti itu Lewat siapa Ya, lewat apapun Lewat peristiwa Lewat tetangga Lewat tetangga Lewat anak Lewat pasangan Lewat si asisten rumah tangga Itu semua informasi dari Tuhan Untuk kita memperbaiki diri Untuk evaluasi Sebenarnya itu begitu Itu paling gampang Sudut pandang Yang paling membuat masalah Mama ada Iya ya Kalau misalnya dipikir-pikir gitu Jadi kesel Jadi kesel aku Iya Kok kepo banget sih Jadi kan Iya, iya Jadi ngeliatin Tapi kalau Iya Tapi kalau kita pakai sudut pandang spiritual Justru kita berterima kasih Jadi enak banget Gampang banget ya Kamu gak punya cerita sama tetangga Tetangga Punya dong Kamu rumah deh tetangga Tetangga dulu gitu ya Saing-saingan gitu Oh iya Kamu punya apa Dia harus punya apa Gitu maksudnya Ibu Sindi punya fan baru TV baru Iya, iya Aku pernah mengalami juga Itu kalau kayak gitu Paling enak Kan yang saingan dia Bukan kita Aduh Kita musing dia ya mbak Mesti kita musing Iya, iya Iya, iya Kita suka mikir musing-musing Pantes Masalah ada terus Untung ada ini Biar dia Kita butuh mea memang Emang kenapa musing kita yang Srepot Iya, iya Bener ya mbak Iya dong Tadi ngemen ketawa aku Tadi ngemen ketawa Repot banget gitu Padahal udah dikasih ajaran gitu ya Iya Semudah itu loh Ketambahin ke Semudah itu loh Sin Iya Ampun Yang gampang aja gitu Belum lulus Kan memang Kita kan produk Tuhan Tuhan yang menciptakan Lalu Tuhan juga menciptakan Pedomanya gimana Supaya kamu hidup tuh enak Nah udah dikasih nih ajarannya Kok gak mau dipakai Bikin ajaran sendiri gitu Iya, iya Kita ajaran sendiri Ajaran sendiri Ajaran manusia Iya, iya Bukan ajaran Tuhan Ya ampun Di aturan main juga ada ya Aku terhadap tetangga Iya, iya Bener Nah balik lagi Yang penting persepsi Kita dulu ya Sudut pandang kita Jadi gimana Jadi gimana lebih enak kan ya Iya Ya tersegampang itu Ya tersegampang aja bahwa itu Ini ya Pak Ini bikin kita Cara Tuhan Ternyata kita memakai sudut pandang lingkungan Iya Karena terbiasa gitu loh Yang Iya Dan kita memang tidak terbiasa untuk Melakukan evaluasi diri Jadi kita selalu merasa benar terus ya Jadi Iya, iya Ketika ada orang memberi Menginformasikan gitu Untuk sesuatu yang Kita butuhkan untuk melakukan perubahan Kita tolak Jadi Jadi Satu yang Mbak Kita Oh Oke Iya bener ya Tapi terus Mbak Inka Tadi kan bilang nih Ke Aku masih Itu gampang gitu Tapi Mbak Inka pernah enggak Ngalaminnya Sering Sering Coba Misalnya Aku lagi Misalnya Kita baru pindah gitu ya Terus tiba-tiba Mas Si mas yang jaga dirumah bilang Bu Ibu Ibu sebelah tuh bilang Ini ibunya kenapa sih Nanam bunga teratai Ini kan nanti banyak nyamuknya Terus saya bilang Bilang aja sendiri sama ibu saya Gitu Terus aku gini Iya dia benar Buang aja Selesai Serius Iya Segitunya gitu Segampang Artinya dia menginformasikan Bener kan Ya udah buang aja Kira ya Berarti yang membuat kita masalah tuh ego kita Bener Iya Iya Sininya Gak 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 Nyanya Naya Kenapa sih Mau ikut aku pergi Gitu Maksudnya aku pergi Gitu Mesti mampang Aku juga pernah pindah Ke satu tempat Dulu kita pernah ngontrak Sebelum ini Terus ada juga tetangganya Si mas Mas juga ngomong gini lagi Mas di Asisten rumah tangga Bu Itu rumah sebelah Serem amat Bu Kenapa Nyanyi-nyanyi sendiri Oh yaudah Gak apa-apa Mas Gitu Besoknya gitu lagi Tau taunya Memang dia berdoanya Dengan bernyanyi Bukan nyanyi Bukan nyanyi-nyanyi sendiri Ternyata lagi berdoa Saya bilang Aku bilang Makanya jangan pasangka buruk Iya bener ya Kalaupun ada Apa-apa di sebelah Bukannya kita guncingkan Tapi kita Bantuin Gitu Wah ternyata emang ya Permasalahan dengan tetangga Masa gitu Ternyata balik lagi Sebenarnya bagaimana kita Cari yang Meliham Dengan Yang mana Ada ajaran kita Bahwa tetangga itu kan Saudara Terdekat Ya kan Jadi sebenarnya Kita harus bisa merasakan Bahwa Begitu ajaran Tuhan Bahwa Tetangga itu adalah Yang terdekat Saudara terdekat kamu Pasti ada maksud yang Di belakang itu Tuhan ada banyak Sudut pandang Yang memudahkan kita Ketika kita Dengan tetangga Jadi ketika kita Sama tetangga Kita terusik Nah ada yang salah nih Dari sudut pandang kita Tentu kita harus Laraskan dengan Peduman hidup Baru kita bisa Dan kembali lagi Sin Kitanya Yang harus Oh itu ada ya Mbak ya Ada Kan ada Antara aku dan tetangga Kan Dibilangkan bahwa Kita harus Berbuat baik Pada tetangga Karena tetangga itu Saudara terdekat Tapi kan sebenarnya itu Permisalan Artinya Berarti kalau sampai Disuruh Ini Ada sesuatu Yang penting Disitu Seperti itu Baiklah Hai tetangga Kalau mau Tahu aku Semana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Diingetin Ternyata Kalau kayak gitu Hidup bertetangga Enak banget Tidak ada lagi Tidak ada Perbedaan Keyakinan Jadi masalah Tidak ada Kita hanya melihat Al-Quran itu Untuk seluruh Umat manusia Tidak peduli Agamanya Yang namanya manusia Itu Pedoman hidupnya Quran Jadi Semua Kita memperlakukan Bagaimana Yang namanya manusia Sesuai Quran Bukan karena Dia satu agama Bukan Karena memang Dia ciptaan Allah Sama-sama Sama-sama jiwa Yang bertugas Yang bertugas Iya Betul Itu dia Jadi tidak ada yang Membedakan kita Memang Makanya kita Disuruh Nah kayu itu pakai Ikhrom Karena kita semua Sama Yang membedakan kita Ketaatan kita Iya kan Itu Memang canggih Ajaran kita Iya ya mbak ya Kalau kita Mau berpikir Berpikir sedikit aja Semua manusia itu sama Yang membedakan Adalah Ketaatannya Pada Aturan Allah Aturan Tuhan Aturan Allah Tuhan Iya Benar ya Kalau kita paham Aturan-aturannya Aturan Tuhan Terus kita Memperlakukan Hanya itu Iya Enak banget Hidup itu Tanpa masalah Tanpa masalah Benar-benar Kita gak akan Kepo juga Sama tetangga Iya Kita gak Dengan Yang berperbedaan Status sosial Yang perbedaan Fisik Gak masalah Yang masalah itu Ketika kita Tidak bertoleransi Kita tidak Berlakukan Balik Kita yang mempunyai Sudut pandang Kita merubah Sudut pandang kita Dulu Itu yang baru Bisa Hidup bertetangga Hidup dengan siapapun Indah Siapapun sih Iya bener Kalau kita pakai Sudut pandang itu Pada akhirnya Misalnya Semua manusia Menggunakan sudut pandang itu Sesuai pendokman Disitulah Rahmatan Ya bayangin aja Ditegur Tapi kita menganggapnya Oh iya Pengingat Makasih Benar-benar Ya ampun Baru tahu loh Sekarang Ditegur Mengingat Justru Harus mengingat Diri sendiri Justru Oh bahaya doasi Gitu ya Mbak Eta selama ini Kenapa sih dia Kepok-kepo Ada juga misalnya Parkir Gak boleh di depan rumahnya Gitu kan Terus gini Parkir gak boleh di depan rumahnya Oh ya sudah Berarti kalau parkir di situ Emang nyusahin dia Ya kita gak boleh dong Di sana Ini ya Berarti kalau kita parkir Di depan rumahnya Saya menzolimi dia Ya udah Bukan gini Ini orang kok galak amat sih Mau parkir situ aja Kalau kebalikannya juga Jangan kita main Suruh Panggil aja Kalau kebalikannya Bersyukur Menzolimi kita Kan memberikan Pahalanya pada kita Ya ampun Jadi memang Sudut pandang Sudut pandang Dan sudut pandang spiritual itu Benar-benar berlaku Hanya aku Untuk aku Kita sendiri Ya buat diri kita sendiri Memandangnya dengan sudut pandang Terbukti kan Sudut pandang lingkungan itu Menyuruh kita Keluar gitu loh Ya benar Iya iya Cuma melihat yang Di luar Jangan Kalau kita ya Salah semua Yang di luar Iya pasti ya Iya 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 Makanya Beruntung kita punya Sudut pandang spiritual Sudut pandang spiritual itu Masalahnya Pilihan kita Gak bisa diajarin Gak bisa ditransfer Gak bisa Harus kita sendiri yang memilih Sudut pandang spiritual Nah memang memilih juga Karena kita punya tujuan Baru kita bisa pilih ya kan Iya Jadi memang Dengan sudut pandang spiritual Apapun yang terjadi dalam hidup Pasti kita bisa melihat itu Sebagai suatu hal yang wajar Iya Atau malah menguntungkan Tetangga Bawel Ya wajar Namanya juga hidup Hidup untuk di uji Lalu dia menjolimi Alhamdulillah Ada transfer pahala Menguntungkan Dia menunggur Terima kasih Jadi punya bahan evaluasi diri Ya Allah Beda banget ya Kalau pakai sudut pandang yang Gak ada masalah Jadi gak gini Ih tetangga kepo banget sih Iya bukan gini Iya Udah gak Ih tetangga kok gitu Udah gak gitu ya Tetangga Tetangga Gitu Gitu bawaannya ya Gak lagi kita Kau macam gitu Sudut pandang spiritual Allah udah mengajarkan Semuanya Sudut pandang Tetangga juga Bisa menjadi peluang Amal soleh kita Untuk mengumpulkan perbekalan Ya kan Ketika mereka ada yang sakti Kita bisa ambil Kesempatan itu Lalu ketika Misalnya ada Apa namanya Gotong royong Kita bisa saling membantu Iya Berarti tadi yang Mbak Inka tadi Sampaikan juga tuh Mbak yang Kan Allah juga Menyampaikan bahwa Tetangga itu adalah Saudara-saudara Ternyata itu bisa Kita yang pakai ya Mbak Iya Memang Itu Iya Buat kita Semua-semua itu Buat aku Buat aku Buat aku sendiri Yang luar sana ya Iya Jadi kalau kita juga Membantu tetangga Bukan karena Supaya tetangga Berbuat baik sama kita Itu pamri Tapi saya berbuat baik Sama tetangga Karena perintah Tuhan saya Tugas aku Saya butuh Tugas Karena apa Tugas ini akan kita Pertanggung jawabkan Dan dengan menjalankan Tugas itulah Kita mengumpulkan bekal Iya Masa gak mau Gitu Benar Padahal semudah itu Ketambah Inka Cara kita Mengumpulkan bekal Selama kita yang Gila ya Gak kelihatan loh Keren banget Karena ya benar Kalau itu bertetangga Kan selama ini Begitu ya Oke ada tetangga Jadi kalau gue susah Besok-besok Tetangga gue Nolongin gue gitu Dan lihat-lihat pander Ya Sin Ikuti dong Iya bener Makanan kalau kita Ada apa-apa Yang paling cepat tuh Nolongin kita gitu Yang pertama Begitu gak ditolongin Nanyu Kan Aduh Benar-benar 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 Kayak Mbak Inka dong Tetangganya Naruh pasir depan rumahnya Mundur Beli kuenya paling enak Sejakarta Itu Lu biasa Terima kasih Iya makasih Itu kan ya ampun Emang ajaran-ajaran ini Untuk kita digunakan Dalam hidup Bukan untuk dibaca Dihafalkan sih Iya selama ini Cuma tahu Mbak Karena kan gini Kita juga Mungkin Lupa ya Bahwa Yang dicatat Malaikat kiri dan kanan Kan berlaku Berlaku Bukannya bacaannya Hafalannya Selama dia Belum menjadi amal Dia belum Dia belum tercatat Kecuali Kalau kita Lagi berniat Lalu kita mati Itu tercatat Tapi kalau kita masih hidup Udah niat-niat Lalu bertahun-tahun Lagi Menjadi catatan kita Baru sebatas niat mulia aja Itu aja Persepsi lingkungan Yang penting kan Gue udah niat Udah dicatat Teman Malaikat Ternyata enggak loh Kalau gak ada actionnya Ya Mbak Ada actionnya Gak jadi Menambah catatan amal Seolah kita Teman Rasin Catat actionnya Bener Catat actionnya Itu jadi pengen cepat pulang Bayangkan Bokelin apa ya Tetangga Ya ampun Ya gak begitu ya Cara Allah Untuk membantu Untuk memberikan peluang Untuk memberikan peluang Untuk memberikan bahan Buat kita evaluasi Pertamaikan diri Sin Dari yang keke gitu Ya Allah Jadi sebenarnya Tetangga itu jadi Keberuntungan untuk aku Kenapa dia jadi Ini Lahan pahala kita Lahan gitu ya Jadi Jadi proyek bisa jadi Proyek akhirat kan Apalagi kalau Di tetangga yang butuh Bantuan Itu kan Itu kan bisa jadi proyek kita Kalau aku sih Itu omelette ada itu Asik ada proyek Apalagi kalau Tetangga yang galak banget Itu jadi proyek Iya proyek Sekolah 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 Ya pernah Pernah Kenapa intanya gitu Maksud aku Iya pernah Pernah begitu Ya buat aku sih Itu kan Justru Peluang untuk Fasilitas dari Tuhan Bantuan Bantuan dari Tuhan Untuk memproses Hati Hati Apakah kita Kita bisa Bersabar Benar-benar Ada Kan saya belajar agama Saya belajar agama Sudah sampai sejauh mana Mewarnai perilaku saya Yang saya pelajari ini Justru butuh ya Yang aneh-aneh itu Kan ngeceh Yang ngebacok-bacok Silahnya Kalau pohon mangga Kan dibacok-bacok Berbua Maniskan Ya ampun Langsung beda Disajikannya Bener-bener Jadi kalau kita dapat tetangga baik Besyukurlah Tapi dapat tetangga gak baik Lebih bersyukur lagi Karena sebenarnya kita lebih butuh itu ya Karena yang kita butuhkan ya itu Mengasah Ahli Tuhan tahu Bahwa kita perlu dikosok Ya ampun Biasa itu bukan untuk dibuat menderita ya Iya Tapi untuk Menjilat Kompak banget kita Iya Saking semangat Ya Untuk lebih sungguh-sungguh Dalam berproses Karena kita bisa ngecek nih Begitu kita gak sabar Ya masih gagal Kalau kesilat Betul ya Aduh enak banget ya Bentulan Ternyata ya Bener-bener Dan selalu ngecek Diri sendiri Hati sendiri Buat evaluasi kan Bahan evaluasi Iya bener Jadi Jadi kita udah gak alat Gak ada lagi tuh Istilah Tetangga Gak ada Gak ada lagi tetangga Masa gitu Gitu Seperti kita Masalah Emang ada Gak ada Ternyata Langsung Dijawab Pembainkan Gampang Bener dibuktikan Asli Bener ya Tadi kan kita disini ya Istilahin langsung Glek Gitu ya Lihat tetangga Gitu kan Wow Keren banget Tapi ini masih dikompak banget Ngangguhnya Kenceng banget Aduh bener-bener Emang Soalnya banyak sih Sebenernya kita dapat Bahan-bahan perenungan Dari tetangga Karena Karena memang Sebenernya kita lihat Dan faktanya macam-macam ya Bener yang bikin Onar Dan memang kita harus juga menyadari bahwa Kita punya tetangga Seperti apa Itu sebenarnya kan Gendak Allah ya Kita kan gak bisa Tidak bisa milih Tidak bisa milih ya Yang mengatur dia disitu Emang kita Seleksi Mau ada tetangga baru Seleksi dulu Baik gak dia Ya Ada mana Enggak bisa gak Merasakan itu sekarang Bisa-bisa Bahwa tetangga itu Yang menaruhnya Di sebelah kita Itu siapa Aduh bener Kita gak bisa Siapa yang disebelah Berarti Mereka adalah Bala bantuan Bala bantuan Untuk memperbaiki diri Ditempatkan oleh Allah Untuk kita loh Sin Untuk kita Hmm Ya Ya Jadi malu Jadi bagian happy Gitu rasanya Tapi malu ya Karena gak Menyertakan Tuhan Iya Dalam Proses perenungan ini Kok tetangga gini Kok dia gini Iya Gitu Bener-bener Ada pengaturan Allah Ada campur tangan dia Artinya dia disitu Itu yang terbaik Buat kita saat ini Tuh Iya Bener ya Itu aja tuh Soulmate yang Kita pegang lah Sin ya Apapun yang terjadi di kita Memang udah diatur Dan pasti baik untuk kita Bukan suatu Tanpa alasan lah Gitu ya Pasti ada alasan Yang Allah Deminkan Untuk kita Kebaikan kita Itu kita butuh ya Mbak Yang butuh ya Kita butuh Jadi memang Semua itu Yang namanya Perenungan Yang Menjadi Menancapkan Kesadaran Itu adalah Suatu proses Perenungan Yang ada Allah Di dalam Yang ada Allah Di dalam Al-Arab Ada campur tangan, ada satu kekuatan yang maha dasyat, yang mengatur hidup kita. Jadi kita jangan coba-coba melawan kekuatan itu. Gak pernah ada yang pernah menang. Ya adalah surrender aja ya, berserah diri dengan segala kastapannya. Harus paham itu dulu tuh, sesudut pandang spiritual. Benar ya, memang dimana-mana emang ada Allah. Iya, memang Allah bilang kan, ingat aku dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Bistadahnya tidak ada rasa was-was, gilisah maupun bersedih hati. Jadi pengen bahagia, ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Artinya, lakukanlah perenungan yang ada aku di dalam. Tanpa tercuali. Di setiap hal anapas. Selama hayat masih dikandung badan, lakukan perenungan-perenungan yang ada Allah. Iya. Iya. Aduh. Jadinya dalam. Iya. Lemang jadinya juga dari tetangga masa gitu. Butuh. Baliknya lagi emang kita, Sin. Iya. Ya, Mbak ya. Sebenarnya sih bukan dalam, Sin. Karena selama ini kita pakai akal, kalbunya nggak dipakai. Jadi, dalam itu kan rasa kalbu ya. Begitu menggunakan kalbu, ih dalam gitu. Iya, iya, iya. Padahal sih, ya begitulah gitu ya. Gampang. Tama ini, Kak Tadi. Ba, hei, colek. Gampang sih gitu ya. Hei, emang kita nanya deh. Yaudah, akunya aja emang sholmet nih yang harus belajar terus. Belajar terus dan menyadari bahwa kita ini yang jiwa. Iya. Ini yang di dalam, ini yang tidak kelihatan. Iya, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan di sini. Dan perbuatan kita ditentukan oleh persepsi yang ada di dalam kalbu kita. Jadi, bukan karakter, bukan dihasut orang. Enggak. Ketika kita punya keyakinan, walaupun dihasut, kita enggak akan terbendung. Contohnya, babi haram itu. Walaupun lapar, orang bilang makan, makan. Kalau lagi kayak gini, halal. Enggak bakalan kita makan. Iya, iya. Lebih baik laparan. Iya. Ya. Baiklah. Oke lah, kalau begitu. Masalah yang tadi dari awal episode Mimi sampaikan, jadi sudah tidak ada masalah. Sudah bukan tetangga begitu. Tidak ada lagi tetangga masa gitu. Iya. Tetangga ayah lagi. Kok aku begitu? Iya. Kok aku begitu? Jadinya bukan tetangga lagi. Bener. Kok aku begitu? Duh, jadi malu, dek. Evaluas. Iya, yaudahlah kakak Indi. Kalau kita sudah tidak ada masalah. Jadi masalah emang ada cuma ada di? Di Facebook, di Instagram, dan di TikTok, dan juga di Youtube, dan Spotify kita. Jangan lupa sharing semua pengalaman kalian. Apapun yang kalian mau berbagi cerita, ataupun ada yang bertanya. Silahkan kami sangat menunggu, dan kami sangat haus akan lahan-lahan dari kalian. Semakin banyak masalah, semakin senang, karena semakin banyak. Semakin banyak wawasan. Ya kan? Untuk menambah wawasan. Iya. Mbak Ingka mau menambahkan? Enggak. Enggak ada. Yang penting, memang kita sudah diberikan Tuhan ajaran untuk memudahkan kita menjalani hidup ini sebagai penoman hidup. Ya, gunakanlah. Yes. Baiklah, kalau begitu, tadi kakak Indi sudah menyampaikan masalah emang ada di sosmed-sosmednya, Mea. Kalau begitu, kita pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. dan komen di link di bawah ini ya, Solmed. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.